Halo teman-teman kembali lagi dengan saya Freddy di channel LianX Gamers Oke kali ini kita akan mencoba sebuah game yaitu namanya Mighty Girls guys Jadi para girls-girls mungkin bisa nonton video ini juga ya guys ya Oke guys kita langsung aja start ya Disini saya login pakai email ya guys ya Jadi pakai Google saya login Dan begitu kita login ini kita harus download 46 MB guys Oke Wow ada Separta ya Jadi ini cuma bentar sih downloadnya Jadi kita gak perlu nunggu lama-lama Nah ada story-nya Oh masih bahasa Inggris ya Oke Nah disini kita bisa skip story-nya guys Tapi kita lihat dulu Sebentar ya Kalau buat sound-nya sih Back sound-nya sih kok rasanya monotone Terus juga kurang sound effect Nah itu Itu cuma buat gimmicknya aja sih Biar lebih menarik ya sebuah game kalau ada Sound effect gitu ya Oke kita Lihat aja langsung masuk ya Oh ya disini kita sudah masukin nama guys Bentar ya Saya mau pakai nama Ya nama yang kita biasa pakai aja guys Oh gambarnya Oh gambarnya 2 dimensi ya dari samping Eh lihat Apa namanya Trailernya Oh iya ini game-game kayak kartu-kartu gitu guys Nah iya sound effect-nya kurang ya Ini cuma ada sound effect-nya mukul-mukul Ini kalau kita pakai skill Kalau basic attack-nya otomatis ya Oke Terus Kita boleh skip deh nih Nah Itu untuk pembukaannya sih Oke ini sekarang kita lagi di home base-nya guys Lagi di base camp-nya ya Untuk menu-menunya ya sesuai standard tuh Biasanya dia guys ya Game-game pada umumnya Kalau tipe-tipe kartu adventure gini ya Ini udah sign contract nih ya Sign contract kita bisa free draw sekali Secara grafiknya gak terlalu berat sih Oke sih ini Maksudnya masuk masih bersahabat ya Fearless and unbeatable Dan asal tau ya guys ya Game ini tuh Dia ini Gak sampai 1GB guys 900 sekian gig mega Ya kalau saya bulletin Boleh lah dianggap 1GB aja ya guys ya Jadi game ini cukup kecil ya Jadi kalau buat gimpun-gimpun yang Internal-nya kurang gede Ini cukup bersahabat Buat gimpun kalian ya Secara grafiknya juga oke Dan terus terang saya mencoba game ini guys Itu karena ratingnya cukup lumayan ya Jadi dari 10.000 orang yang download Itu yang rating itu 1290-an orang guys Dan ratingnya sendiri itu rata-ratanya 4,6 Jadi ini bukan rating yang rendah ya Ini termasuk tinggi guys Di atas 4,5 Nah memang sih secara kelemahannya ya Dari segi back soundnya Lalu sound efeknya kurang ya Karena saya kerasa sih game ini juga mengejar Untuk internal yang kurang besar Biar ngumpulin di semua handphone guys ya Itu sih kalau menurut saya Oh ini ada tipe healing ya Kok single healing Lalu ultra kubu Ini lucu banget nih Yang warna biru ini siapa ini Masa itu lian-x-nya kayak gitu tuh Kok rasanya kok Iya guys Ini karakter kita nih guys Karakter utama kita Jadi bentuknya kayak ghost gitu Nah ini sekarang kita mau menyelesaikan Untuk stage 1, strip 3 guys ya Jadi ini kita lanjut dulu Ini ada dialognya Kita skip aja deh Seperti biasa dialognya ya Nah disini kita disuruh prioritaskan Untuk kill akasa Akasa itu yang mana ya Lalu speednya kita bisa naikin guys Wah akasa yang ini guys Yang atas guys Itu kita kill dia Oke Mantap udah kelar sih Ya kita selesaiin dulu aja nih ya Victory Kita kembali ke hero lagi guys Kalau bisa Oh ini ada priority akasanya Udah dapet ya Ini kita dapet lagi Untuk rewardnya ya Terserahkan star ratingnya Oke Ya Oh Arthur Oke Asakura Nah kita ke hero ya guys ya Jadi kan kita sudah lihat nih Hero ini kita bisa upgrade ya Upgrade lagi aja Nah Untuk skillnya ini tergantung dari Kita level berapa hero kita Terus juga skillnya ini Kita bisa upgrade guys Oh ini ada gearnya juga Kita bisa pasang gear ya disini ya Nah disini kita punya gearnya ini Ini gear apa ya Oh ini topeng guys Basic max ya Oke Terus juga Kita bisa upgradenya dia ini juga ya Kita ambil dulu aja diamondnya Oke Kita upgrade aja dulu Udah Terus gearnya kita Belum ada ya disini ya Nah disini nih Kalian bisa Ini guys Bisa komenin hero Apa Karakter ini ya Dan ini juga bisa dibaca oleh orang lain ya guys ya Jadi Berdasarkan dari Kalian pake hero ini tuh Gimana gitu Kalau misalnya Oh hero ini oke gitu ya Atau sepedapat Kan bisa kasih jempol guys Oke Selanjutnya itu Kita setelah ini Kita lihat adventure nya Ini belum bisa kebuka Karena baru bisa kebuka di stage 2 strip 6 ya Setelah kita selesaiin stage itu Dan kita disini mau Coba ya Biasanya disuruh ini lagi sih guys Adventure lagi Nah ini nampaknya kita lagi ngelawan boss guys Ini boss vampirin Oh where are you Skip aja deh guys Oke Kita Kenapa back sound sama sound efeknya hilang Tinggal sound efek aja guys Oh ini akhirnya muncul lagi sih Nah disini ya Ini rupanya untuk War nya ini Kita battle nya bisa pake auto ya Atau juga kita bisa skip guys Kita disini kalo skip Coba ya Apa yang terjadi Nah jadi kalo kalian rasa kelamaan Di skip aja Nanti Cara komputernya dia ngitung sendiri Ini emang Kita ini menang atau kalah Sebenernya Ini untuk mempercepat waktu aja sih Nah ini kita bisa Gacha lagi Ngedraw lagi ya Oh kita dapet SSR guys Ini shadow ranger Tracy ya Cara hero skillnya Ini dia tipe darkness kali Dan dia punya Acher ini dia Ada potion nya ya Potion Racun guys Oke Selanjutnya Itu kalo kalian ingin Gacha lagi Kalian harus punya diamond ya Agak lumayan banyak Sekali kita nge-gacha Itu 200 diamond Nah ini kita disuruh Ngasih rating Tapi ntar aja deh Nah disini Kita lihat dulu ya Pertama ini Ada online gift Kita klip aja deh Terus kita ada new server Server ini Kita dikasih Ini lagi guys Gift lagi Potential juga Kita dikasih gift ya Oke Terus Ada 100 free draw gift Ya Ini kita Ada Gacha nya lagi Guys Disini Jadi Mana ya Bentar Ini desain kontrak Ini ya Nah kita punya 10 guys Kita bisa nge-gacha Langsung Kita skip aja ya Keliatannya penasaran banget Pasti kalian guys Oke Kita dapet 1 tuh guys Semoga SSR deh Oh iya guys Kita dapet SSR Saint Mid Maria ini Oh Kita dibuat Ini guys Wow Kita dapet Priest ya Ini tukang healer Ini pasti kita Butuhkan ya Kita pake Confirm ya Kita dapet 2 SSR ya Mantap Ini baru awal-awal Udah dapet SSR Kita guys Oke Tinggal sisa 2 ya Ntar aja dulu Kita nge-gacau nya Kalau ada 8 lagi aja guys Terus disini SSR nya ini Karena kita punya 2 Itu pasti kita utamain Seperti ini SSR Perumian Beribu Level 1 Masian Oke deh Kita naikin dulu guys Aktif ya Betul Oke udah dinaikin Lalu yang ini juga Ah Kenapa Oh Habis guys Kita bisa buka skill nya Tapi ini kita belum punya Untuk Bitrugan nya Ini kita belum punya Ini butuhnya Untuk buka skill nya Dan dia pasif itu guys Nah itu untuk Hero nya Lalu kita juga Ada lihat quest nya Dulu guys Baru buka 2 strip 8 Ya Untuk field nya sendiri Oh Cuman 1 layar Gini aja Oke Ya Seperti itulah Lalu juga Kita coba adventure lagi guys Sekali lagi Oke Kita di 2 strip 2 ya Nah Disini Saya kok Melihatnya Kita gak bisa Aktifin hero itu Di dalamnya battle Jadi kita bisa Aktifin hero itu Di luarnya battle guys Itu Jadi Sebelumnya Kita mesti Pake hero dulu Disini Sosya kita bisa Aktifin Nah Entah kenapa Kok Ada ya Ya guys Gak ada guys Saya gak bisa Aktifin guys Coba ya Saya akan pergi ke Adventure lagi Sekali lagi Gini guys Disini ada formation nih Ah Ini loh guys Ah Oke Kita pake ini ya Priest ini di belakang Seharusnya Terus juga Echer di belakang ya Swordman di depan Lalu Untuk Lanya masih level kecil sih Tapi gak apa Kita pake aja Yang ini Oh gak bisa Maksimal hanya 4 karakter guys Oke Kita langsung aja Untuk Battle ya Jadi ini memang Tipe-tipe game-game PVE ya guys Jadi Kalian Disini juga Untuk Misinya sih Sebenernya Kalian mencari Ini ya guys Ya Hero-hero Yang SSR Ya Oke Nah Disini saya Dapet gear guys Kita pake Gearnya aja Ini Saya juga SSR loh Jadi ada Beberapa Hero Saya SSR Oke Kurang lebih Game nya Seperti itu sih Jadi Kalau kalian Tertarik Kalian Nanti bisa Langsung aja Download Di link Yang Sertakan Ya Di dalam Deskripsi Ini Atau Kalian Langsung Aja Search Di Playstore Kalian Dengan Keyword Mythicles Oke Bisa Langsung Kalian Download Lalu 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 Untuk Beberapa Hal Ya Untuk game Ini Itu Untuk Bahasa Indonesia Kita Akan Lihat Sekarang Ini Dan Disini Saya Tidak Menemukan Danya Leng Juj Ya Karena Disetting Nya Sendiri Ini Cuman Ada Ini Yang Kalian Lihat Jadi Ini Masih Bahasa Inggris Dan Untuk Titlenya Juga Serta Tekstnya Juga Masih Bahasa Inggris Juga Guys Voice Over Oke Sekian Dulu Untuk Informasi Tentang Game Kartu Adventure Gini Jadi Semoga Informasi Ini Bermanfaat Buat Kalian Semua Guys Oke Thank you Guys Sampai Jumpa Lagi Di Video Saya Selanjutnya Bye Bye Guys